assalamualaikum halo welcome back to my channel kali ini aku mau masak yang simple-simple aja nih yaitu pizza roti tawar udah aku siapin bahan-bahannya di sini ada lima lembar roti tawar aku iris segitiga seperti ini ya kalian boleh ngirisnya memanjang atau persegi atau otak boleh terserah kalian lalu ada dua sendok makan margarin lalu ada 150 gram daging kambing ini aku udah pakai daging kambing yang sudah dicincang dan sudah direbus biar lebih matang kalian boleh ganti sama sosis atau daging asap atau daging sapi terserah kalian yang ada aja di rumah lalu aku ada di sini bawang putih yang sudah dicincang sebanyak dua siung dan ini bawang bombay satu buah besar yang sudah dipotong-potong lalu bumbu-bumbunya ada garam lada dan juga kaldu bubuk disini juga ada saus tomat sebanyak 10 sendok makan atau setengah botol dan disini ada oregano untuk taburan dan juga keju mozzarella nanti aku iris tipis buat ditaruh di atas pizza roti tawarnya sebelum dipanggang di atas teflon Oke sekarang kita masuk ke tahap pembuatannya ya masukin dulu mentega yang tadi gue tengok makan untuk menungis sampai mencair menteganya bubuk air kita masukkan bawang putih yang telah dicincang dikemis dulu bawang putihnya sampai berbau harum Oke setelah harum kita masukkan bawang bombay yang tadi tadi sudah diiris-iris ya aduk-aduk sampai bawang bombaynya layu setelah layu dan harum kita masukkan daging kambing yang tadi telah dicincang dan sudah direbut diadukkan lagi lainnya masukkan saus tomatnya boleh sedikit demi sedikit dulu kalau kebanyakan boleh kita kurangi masukkan bumbu-bumbunya yaitu garam pangasendok teh lada bubuk supaya sendok teh dan senyedap rasa pangasendok teh kalau kalian enggak mau enggak suka asin boleh enggak usah pakai garamnya opsionalnya sih kalian mau pakai apa enggak Oke ini sudah matang ya tinggal kita olesin di atas poti tawarnya oke kita sekarang ke tahap selanjutnya ya mau manggang roti tawarnya aku manggangnya di atas teflon kalau kalian punya oven boleh panggang di oven tapi aku mau simpel aja di atas teflon nanti tinggal ditutup aja ini peti tawarnya udah aku olesin mentega dulu bawahnya supaya coklatnya bagus nanti matangnya sekarang teflon dah panas ini sudah diolesin mari kita taruh ini seperti ini olesin lalu kasih irisan keju mozzarella nya lalu taburi dengan oregano bubuk setelah itu kita tutup warnanya kita buka tutupnya keju mozzarella nya sudah lumer ya boleh kita angkat sekarang pelan-pelan oke taruh dulu sini sekarang kita masukin yang lain ya satu uum uum dan the ya uum sekarang kita buka kita cek dulu ya kejunya sudah meleleh bawahnya sudah udah coklatnya bagus sekarang waktunya diangkat Tara udah jadi nih pizza roti tawarnya sekarang aku mau cobain dulu ya mantap aku makan dulu ya enak guys keju wazarellanya karena ini buat anak-anak aku juga jadi aku cuma pakai sauce tomat kalian bisa nambahin kalau mau pedas pakai selawah sambal ya Oke sekian dulu masakan pizza roti tawar yang aku bikin selamat mencoba ya jangan lupa share subscribe and like bye 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 bye